Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Mureni Dalam program Firman Tuhan Untuk menanti pencurahan Ruh Kudus Kita sampai pada Seri Khutbah ke-7 Dengan tema Deklarasi Firman Tuhan Deklarasi Firman Tuhan Kita buka Yudas 1 ayat 20 Akan tetapi Saudara Saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri Di atas dasar imanmu yang paling suci Dan berdoalah Dalam Ruh Kudus Akan tetapi Saudaraku Kamumu Saudara-saudaraku Saudara dan saya Yang dimaksud oleh Firman ini Ya Pada hari ini jika engkau mendengarkan Firman Tuhan ini Saudara dan saya Adalah yang ditujukan Ya Oleh Yudas Firman Tuhan yang ditujukan kepada Saudara dan saya Supaya kita membangun diri Kita sendiri Apa yang dibangun Roh kita Rohani kita Yang dibangun Dengan apa Firman Tuhan Cara Membangun Rohani kita Bermacam-macam Saudara bisa baca Firman Tuhan Menyembah Mendengarkan khutbah Ya Berbicara Komunikasi dengan Ruh Kudus Berdoa Banyak hal Beribadah Ya Saudara bisa ikuti Ibadah dimana-mana Melalui online Itu Cara-cara yang dipakai Tuhan Untuk Membangun rohani kita Dan Ada satu cara Ya Ada satu cara Yang saya bagikan hari ini Yaitu Ketika saudara mendengarkan Firman Tuhan Saudara Deklarasikan lagi Firman itu Untuk saudara Karena Cara mendeklarasikan Firman ada dua Pertama Ketika saudara Mendengarkan Firman Tuhan Dari orang lain Dari pendeta Dari siapapun Melalui video Atau Melalui Audio Saudara sedang Mengalami yang namanya Proses Deklarasi Firman Tuhan Oleh orang itu Orang itu Mendeklarasikan Firman untuk Saudara Saudara terima Nah Sekarang Kita pakai Cara yang kedua Yaitu Ambil Alkitab Dan baca Firman Untuk diri sendiri Jadi ketika Tadi Kita baca Firman Tuhan Itu Sedang kita Deklarasikan Firman Nah Waktu kita Baca Ayat Firman Tuhan Itu sudah Deklarasi Ayat Untuk diri Kita Sendiri Tetapi Selanjutnya Adalah Untuk menerima Penjelasan Daripada Ayat Firman Tuhan Maka kita Perlu Deklarasikan Firman Misalnya Ayat ini Berkata Bangunlah Dirimu Sendiri Maka Kita Deklarasinya Seperti ini Yes Amin Terima kasih Ya Saya Bangun Diri Saya Sendiri Saya Bangun Rohanis Saya Sendiri Saya Siap Membangun Rohanis Saya Sendiri Itu Deklarasi Itu Namanya Taat Kepada Firman Ya Bangun Dirimu Sendiri Rohanimu Sendiri Diatas Dasar Iman Yang Paling Suci Yaitu Kristus Dasar Iman Kita Yang Paling Suci Adalah Kristus Bukan Iman Kita Sendiri Dasarnya Pondasi Iman Kita Adalah Kristus Jadi Deklarasikan Dengan Perkataanmu Bahwa Kristus Adalah Dasar Iman Kristus Adalah Dasar Iman Perkatakan Dengan Perkataan Iman Berkata Begini Ya Saya Percaya Saya Terima Kristus Adalah Dasar Iman Saya Ketika Sudara Lakukan Itu Roh Tuhan Melihat Roh Kudus Melihat Sudara Maka Dia Akan Melihat Bagaimana Respon Sudara Menerima Firman Yang Sendiri Sudara Bacakan Ya Sudara Ketika Sudara Bacakan Maka Sudara Bukan Hanya Sudara Yang Mendengarkan Firman Itu Ketika Sudara Deklarasikan Bukan Hanya Sudara Yang Mendengarkan Firman Itu Ya Perkataan Deklarasi Sudara Tetapi Kristus Sendiri Mendengarkan Karena Dia Tuhan Yang Tidak Terbatas Roh Tuhan Sendiri Mendengarkan Sekalipun Sekalipun Ada Setan Yang Mendengarkan Tetapi Perhatikan Saya Bahwa Ketika Sudara Deklarasi Firman Untuk Diri Sudara Sendiri Maka Firman Itu Pedang Adalah Pedang Yang Bermata Dua Ya Ketika Sudara Deklarasikan Firman Untuk Perubahan Hidup Sudara Maka Firman Itu Mengubah Hidup Sudara Ketika Sudara Deklarasikan Firman Maka Terjadi Yang Namanya Benteng Perlindungan Sehingga Serangan Setan Tidak Menyentuh Sudara Kenapa Karena Sudara Deklarasikan Firman Yang Penuh Dengan Kuasa Ya Jadi Bangun Diri Sendiri Di Atas Dasar Iman Yang Pali Suci Sudara Punya Alkitab Sudara Punya Kesempatan Dan Waktu Untuk Beribadah Kepada Tuhan Di Rumah Dengan Keluarga Melalui Ibadah Online Artinya Bangun Dirimu Sendiri Jangan Siasiakan Kesempatan Supaya Engkau Tidak Terbangun Jangan Sampai Engkau Tidak Terbangun Hanya Karena Menyanyiakan Kesempatan Jangan Siasiakan Kesempatan Supaya Engkau Mengalami Yang Kebangunan Rohani Engkau Tidak Hanya Ikut KKR KKR Kemana Mana Lalu Engkau Mengalami Kebangunan Rohani Tetapi Setiap Hari Engkau Bisa Mengalami Yang Namanya Kebangunan Rohani Salah Satu Caranya Ambil Alkitab Deklarasikan Firman Ketika Engkau Banyak Mempanca Alkitab Ada Banyak Ayat Firman Tuhan Yang Engkau Terima Dengan Maka Perkatakan Ayat Ayat Itu Di Dalam Hatimu Di Dalam Roh Itu Disebut Dengan Membangun Diri Sendiri Melalui Deklarasi Firman Nah Kita Masuk Pada Ayat Yang Kedua Dalam Roma 12 Ayat 1 Dan 2 Karena Itu Sedara Demi Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuh Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadamu Yang Sejati Makanya Hari Ini Kalau Engkau Mengalami Cara Hidup Yang Tidak Baik Mempersembahkan Tubuh Untuk Hal-hal Yang Tidak Baik Yang Dosa Dan Sebagainya Mulai Hari Deklarasikan Firman Ini Untuk Dirim Sendiri Hai Nelson Hai Nelson Persembahkan Tubuh Sebab Tubuh Adalah Milik Kristus Tubuh Adalah Baik Allah Tubuh Adalah Tempat Kediaman Roh Tuhan Tubuh Di Dalam Roh Tubuh Sendiri Ada Kebenaran Ada Iman Ada Firman Tuhan Ada Iman Maka Persembahkanlah Tubuh Sebagai Persembahan Yang Hidup Kudus Dan Berkenan Kepada Allah Ketika Saudara Deklarasikan Firman Ayat Firman Tuhan Ini Roma 12 Ayat 1 Supaya Saudara Menjadi Persembahan Yang Hidup Kudus Dan Berkenan Maka Itu Terjadi Tuhan Akan Melihat Saudara Sebagai Orang Percaya Yang Hidupnya Kudus Berkenan Hidupnya Kudus Berkenan Kepada Allah Jadi Saudara Tidak Diragukan Oleh Tuhan Saudara Mengalami Yang Namanya Proses Kedewasaan Kekuatan Roh Kenapa Karena Tubuh Saudara Dipersembahkan Kepada Tuhan Jadi Perintahkan Tubuhmu Sendiri Supaya Dipersembahkan Kepada Tuhan Dengan Sebuah Perkataan Seperti Tadi Saya Sampaikan Saya Katakan Hai Nelson Persembahkan Dirimu Persembahkan Tubuhmu Untuk Kristus Deklarasikan Firman Tuhan Di Roma 12 Ayat 1 Dan Ayat yang Kedua Berbunyi Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubalah Oleh Pembaruan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Gendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Dan Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Ya Berubah Oleh Pembaharuan Budi Akal Budi Kita Harus Berubah Sudara Caranya Bagaimana Kita Mendeklasikan Ayat Ini Caranya Gini Ingat Apa Yang Ada Di Otak Ada Banyak Sekali Hal Beban Hidup Masalah Dosa Pikiran Berdosa Dan Sebagainya Ingat Kesalahan Orang Lain Ya Di Dalam Hatimu Dendam Pendam Dan Itu Menjadi Bepan Pikiran Maka Mulai Bersihkan Dengan Firman Ini Bersihkan Dengan Firman Ini Dan Berkata Nelson Berubah Sebut Nama Sudara Berubah Pola Pikirmu Berubah Tunjukkan Jarimu Ke Kepalamu Di Otakmu Di Akal Sehatmu Di Budimu Akal Budimu Berkata Berubah Hai Pikiranku Berubah Makanya Firman Tuhan Berkata Ada Ayat Lain Mencatat Bahwa Milikilah Pikiran Seperti Kristus Perasaan Seperti Kristus Jadi Berkatakan Dalam Nama Yesus Pikiranku Mengalami Pikiran Kristus Dalam Nama Terjadi Deklarasi Firman Tuhan Untuk Roma 12 Ayat 2 Maka Ketika Sudara Mengalami Perubahan Hidup Yang Pola Pikir Yang Berubah Maka Sudara Tau Membedakan Mana Yang Baik Yang Kedua Berkenan Dan Yang Sempurna Baik Berkenan Dan Sempurna Dalam Kualitas Kristus Di Dalam Hidup Sudara Bukan Kualitas Sudara Kualitas Kristus Di Dalam Hidup Kita Yaitu Kualitas Kebenaran Kualitas Kebenaran Itu Tingkatannya Baik Berkenan Dan Sempurna Itu Yang Masuk Di Dalam Roh Kita Mencipta Dan Membentuk Iman Kita Sehingga Iman Kita Mengalami Kualitas Baik Berkenan Dan Sempurna Membentuk Roh Kita Bejana Hati Kita Mengalami Kualitas Baik Berkenan Dan Sempurna Membentuk Pola Pikir Kita Mengalami Baik Berkenan Dan Sempurna Ketika Kita Berbicara Maka Kita Tahu Berbicara Yang Baik Berkenan Dan Sempurna Kita Tidak Akan Asal Berpikir Kita Tidak Akan Asal Berbicara Kita Tidak Akan Asal Berlaku Atau Bertindak Berbuat Dalam Kehidupan Hari Hari Kita Deklarasikan Firman Ini Supaya Sudara Mengalami Yang Namanya Sukacita Melimpa Di Dalam Kristus Haleluya Galatia 5 Ayat Yang Ke 22 Dan 23 Ini Bagian Terakhir Daripada Seri Hotbah Saya Yaitu Mendeklarasikan Firman Tuhan Galatia 5 Ayat 22 Sampai 23 Tetapi Buah Roh Iyalah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Ya So Sedara Terkasih Buah Roh Deklarasikan Buah Roh Dalam Hidup Sedara Sehingga Itu Menggeser Yang Namanya Sakit Hati Kepahitan Kekecewaan Kebencian Dendam Ya Di Dalam Hati Sedara Kalau Sedara Baca Di Ayat Sebelumnya Ayat 19 Dan 20 Perbuatan Daging Telah Nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa Napsu Penyembahan Berhalat Sihir Perseteruan Perselisian Iri hati Amara Kepentingan Diri Sendiri Percitraan Roh Pemecah Semua Ini ada Di dalam Hati kita Yang tidak Beres Hati kita Yang bermasalah Dengan Tuhan Hati kita Yang tidak Cinta Dengan Kebenaran Hati kita Yang tidak Taap Dengan Pimpinan Roh Kedus Hati kita Yang suka Mencintai Hal-hal Yang tidak Dari Tuhan Yang bukan Dari Tuhan Hal-hal Yang tidak Sadar Ditanamkan Oleh Iblis Kita lebih Mencintai Yang namanya Kehidupan Gaya Hidup Daging Ketika Kita hidup Dipimpin Oleh Daging Kita Maka Ayat 19 Dan 20 Ini terjadi Dalam Hidup Kita Mudah Sekali Sakit Tapi Iri Denki Dan lain Sebagainya Sedara Ketika Deklarasikan Galatial 5 Ayat 22 Dan 23 Maka Itu Menggeser Posisi Daripada Isi Galatial 5 Ayat 19 Dan 20 Ini Segala Sifat Buruk Manusia Kita Disintirkan Di Jalan Nama Tuhan Yesus Dan Sebelum Saudara Mengalami Yang namanya Kesabaran Dan lain Sebagainya Itu yang disebut Dengan Buah Roh Mengalami Kelimpahan Buah Roh Maka Saudara Bersihkan Dulu Hati Saudara Deklarasikan Firman Tuhan Di Dalam Yohanis 15 Ayat 2 Biarlah Firman Tuhan Membersihkan Kita Supaya Kita Mengalami Yang namanya Proses Diisi Dengan Buah Kebenaran Berbuah Lebih Banyak Diisi Lebih Banyak Buah Kebenaran Maka Kita Menelurkan Buah Atau Berbuah Lebih Banyak Buah Buah Kebenaran Yang Saudara Terkasih Deklarasikan Firman Dalam Nama Tuhan Yesus Habis Ayat Bersihkan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Terima Kasih Sukacita Dama Sejahtera Dan Semuanya Sembilan Buah Roh Di Dalam Hidup Saudara Deklarasikan Masuk Dalam Hati Saudara Itu Akan Menggeser Menyingkirkan Segala Sesuatu Sifat Sifat Daging Saudara Yang Ditanam Yang Kerjasama Dengan Setan Untuk Ditanam Di Dalam Hati Saudara Ketika Disingkirkan Maka Roh Duz Dengan Damus Jatrah Memerintah Di Dalam Hati Saudara Ketika Damus Jatrah Memerintah Di Dalam Hati Saudara Maka Dia Memerdekakan Roh Saudara Ketika Roh Saudara Merdeka Maka Saudara Mengalami Yang Kepenuhan Kealahan Salah Satu Isi Daripada Kepenuhan Kealahan Adalah Mengalami Yang Namanya Buah Roh Di Dalam Hati Saudara Saudara Yang Terkasih Deklarasikan Buah Roh Ini Di Dalam Hidup Saudara Saya Kasih Contoh Seperti Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Penuh Dengan Kasih Kristus Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Penuh Dengan Sukacita Saya Penuh Dengan Damus Jatrah Saya Penuh Kesabaran Saya Penuh Dengan Kemurahan Saya Penuh Dengan Kesetiaan Saya Penuh Dengan Kelemah Lembutan Dan Saya Penuh Dengan Penguasaan Diri Terjadi Firman Tuhan Ini Dalam Hidup Saya Terjadi Dalam Hidup Saudara Saudara Bisa Mengalami Masalah Apapun Di Luar Sana Berhadapan Dengan Siapapun Yang Menyakitkan Tetapi Kuasa Daripada Buah Roh Ini Akan Bekerja Di Dalam Hati Saudara Ketika Itu Terjadi Pemberdekaan Roh Di Dalam Pimpinan Yang Sangat Mudah Ya Dengarkan Saya Orang Yang Taat Mudah Dipimpin Orang Yang Bandel Sulit Dipimpin Mesti Dibentuk Lagi Supaya Taat Saya Berdoa Supaya Saudara Tidak Menjadi Orang Bandel Tidak Menjadi Orang Bebal Tidak Menjadi Orang Fasih Tetapi Menjadi Orang Yang Taat Dan Setia Kepada Kristus Sendiri Dan Mau Dipimpin Oleh